jumpa lagi bersama saya Arito kali ini di acara POV spesial ada tamu kita bersama ada dua narasumber langsung saja boleh memperkenalkan diri terima kasih nama saya Mahmud ya saya dipanggil Amok ya saya Amok Badres ya saya dari Solo sini dari Selengan ya oke kalau yang satu nih kenalkan nama saya Muhammad Arnas saya dari Solo juga ya oke oke ini ini menarik ya datang ke acaranya Mas Gage serawung dengan Mas Gage ini saya tertarik dengan jenengan apa ini tujuan datang ke sini untuk apa ini ya ya terima kasih ya terutama kalau hari ini acara untuk hari ini memang kita pengen menyaksikan kemampuan Mas Gage yang pertama oke ya jadi kita sebagai pendukung ya kita paling nggak kita tahu lah apa yang akan kita pilih nantinya makanya kita hari ini datang ke sini untuk menyaksikan Mas Gage ngobrol ya di sini ya di sini kan banyak tanya-jawab jadi di sini paling nggak kita tahu sejauh apa kualitas yang akan kita pilih nantinya ya oke gitu jadi pengen pengen lebih tahu dulu betul-betulnya seperti apa Mas Gage itu ya terutama bagi anak-anak muda juga ya ya kalau Mas Arnas Mas Arnas tertarik ke sini apa ini kalau tertarik ke sini jelas awalnya memang melihat dari apa sih program yang bisa menarik kan gitu kita mau tahu lebih dalam terkait dari Pak Bambang Gage ini kan saya juga ada beberapa kali datang ya bukan hanya di kali ini aja saya juga ada datang di beberapa tempat yang lain yang ada diskusi lah kita lihat di situ diskusinya nih apa mengenai apa dan apa kemampuannya dari Bambang Gage ini memang kebetulan ada dari beberapa programnya dia yang menurut saya saya agak tertarik kan gitu seperti apa itu diantaranya mungkin terkait dengan adanya beberapa programnya beliau terkait mungkin relokasi relokasi yaitu bukan hanya mau merelokasi aja tapi dia menyediakan tempat terlebih dahulu dia menyiapkan tempat supaya orang yang akan direlokasi ini ini loh tempatnya sudah ada seperti ini ada jadi pindah itu juga tidak akan menimbulkan kericuhan atau apalah bahasanya oke 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 ke Mas Omok ini kan terus terang Mas Gage sama Pak Teguh itu kan musuhnya ibaratnya David versus Goliat Kalau Jendengan melihat peluangnya atau melihat ke depan seperti apa? Optimis atau apa? Kalau saya masih optimis ya, karena di Solo ini kan sudah terkenal dengan kandang bandeng. Jadi suara PDI saat ini kan masih di antara partai-partai yang lain memang lebih unggul, masih lebih unggul. Tinggal gimana nantinya untuk ke depan menyiasati masalah kemenangan itu tadi, strategi-strategi apa yang akan dilakukan. Tapi untuk masalah keyakinan insya Allah saya yakin ya dengan pilihan saya terutama. Sangat yakin sekali. Kalau saya melihat peta politik lah. Ini kan ibaratnya kayak BIPRES kemarin ya kroyoan gitu juga. Ini juga kejadiannya hampir sama nih. Saya ada keyakinan, keyakinan ya. Ya walaupun ini kan baru sekilas aja, kita tetap menunggu tanggal 20 Oktober kan gitu. Apa yang terjadi setelah 20 Oktober sih, bisa aja yang kemarin gemuk menjadi kurus, yang kemarin kurus bisa menjadi gemuk gitu loh. Itu sangat mungkin bagi saya. Sangat mungkin. Makanya saya meyakini apalagi Solo sudah sangat terkenal dengan kandang bandengnya. Walaupun bukan itu menjadi satu-satunya keyakinan saya untuk memilih Bambang Gage. Jadi gitu. Jadi saya memilih, ini adalah memilih pemimpin. Yang saya terapkan adalah memilih pemimpin. Intinya seperti itu. Kalau harapannya jenengan bagi Mas Gage untuk kota Solo sendiri, seperti apa? Ya, harapan saya ya, di saat Mas Gage menang nantinya dan Mas Gage itu jadi pemimpin kita, ya Mas Gage bisa menjalankan tugas dan janji-janjinya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi program-program Mas Gage itu, ya insya Allah bisa berjalan semualah dari program-program itu. Itu satu dan paling enggak bisa bikin bahagia lah warga Solo. Oke, ya insya. Karena Mas Gage itu kan orangnya, ya buat anak muda juga asik, buat orang tua juga banyak yang senang lah di saat saya lihat waktu dia itu keliling, belusuan, banyak warga yang menerima Mas Gage. Ya, jadi kelihatannya mudah-mudahan menjadi inilah, pilihan warga Solo nantinya. Harapannya untuk Mas Gage untuk kota Solo? Harapan, harapan saya. Sangat berharap sekali di kemudian hari yang mudah-mudahan insya Allah terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Surakarta ini ada kepastian hukum. Kita juga melihat di kota Solo ini ada beberapa perkara atau kasus yang belum terungkap. Enggak jauh-jauh lah, kita lihat di flyover. Oh ya, yang kasus yang dulu itu ya. Itu kasus yang masih belum terungkap. Ada perkara sengketa tanah Sriwudari belum terselesaikan. Mungkin masih ada tanah-tanah yang lain yang kita masih belum tahu. Harapan saya ke depan, saya sangat berharap kepada Pak Teguh dan Bambang untuk bisa menyelesaikan semua itu dengan kepastian hukum. Mungkin itu harapan saya. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Kalau menurut Jendela, strateginya seperti apa ini? Kalau melihat Pilpres yang kemarin, itu kan kelihatannya antara unik generasinya Gensit ya, Gensit. Sedangkan masyarakat Solo sendiri sebenarnya juga ada yang generasi Minel, ini yang generasi sebelumnya. Mengimbangi antara dominanya Gensit sama generasi sebelumnya. Menurut Anda strategi Mas Gagi harus seperti apa sih? Kalau strategi Mas Gagi harus bergaya seperti anak muda? Enggak sih, sebenarnya kalau strateginya seperti yang kita lihat sebelumnya sepengetahuan saya dan sepenglihatan saya waktu dia keliling ya kemarin itu, di saat dia menemui orang tua dia kan sudah bisa diterima. Dengan sosialisasi dia sangat baik, dengan yang tua. Kalau yang muda, sudah mulai banyak yang menerima lah. Terutama dengan acara yang seperti ini Mas ya, acara seperti ini kan ini anak muda nih. Anak muda banyak yang hadir di sini dan Alhamdulillah banyak yang menerima ya. Dengan konsep dan komunikasi acara seperti ini insya Allah menjadikan semuanya. Enggak Gensit, enggak yang tua semuanya bisa menerima Mas Gagi sama Pak Teguh. Ya, kalau menurut Jenengan? Ya, kalau terkait harapan juga terkait dengan Teguh dan Bambang Gagi, adanya anak-anak muda, C-C-M ini ada dan sebagainya. Kalau Pak Teguh dan Pak Bambang ini kan sudah sepasang. Mungkin yang tua-tua melalui Pak Teguh, yang muda itu melalui Pak Bambang. Jadi menurut saya sudah sangat masuk lah, pasangan yang pas dan insya Allah menjadi yang terbaik untuk kota Surakarta. Jadi seimbang ya? Sangat seimbang. Sangat seimbang. Intinya itu. Ya, oke. Terima kasih sekali untuk waktunya dan komunikasinya bersama kami. Kita akan jumpa lagi di kesempatan semuanya. Maturus Wuludus. Maturus Wuludus. Oke teman-teman, itulah perbincangan singkat kami. Di antara kerumunan ini, ada dua peserta yang menurut saya menarik untuk kita ajak bincang-bincang. Kita jumpa lagi di acara POV selanjutnya. Salam.